Oh gantengnya fokus ke karbon temen-temen Bismillahirrahmanirrahim ya baik Assalamualaikum teman-teman jadi pada vlog kali ini bakal ngelanjutin dari apa yang bikin risih dari Yamaha R25 ya teman-teman dimana itu adalah bodi plastiknya atau bodi kasar bagian sini jadi langsung gue bahas aja ya teman-teman sambil gue keliling-keliling jadi untuk bodi kasarnya itu ya agak cepet pudar dan agak menjamur seringnya sih gitu kata teman-teman dan user R25 yang lainnya jadi gue bakal bahas berapa sih total biaya modifikasi untuk bodi kasar atau bodi dashboard Yamaha R25 diganti menjadi bodi karbon seperti ini ya kalian bisa lihat jadi apa manfaatnya kalau misalnya kita pasang bodi karbon ya teman-teman selain dapat tampilan yang keren ini gampang banget ngerawatnya dikenakan bisa pakai kit yang poles jadi antara bodi jadi antara bodi halusnya sama bodi kasarnya yang sudah diganti karbon bisa pakai bodi poles yang dari kit teman-teman jadi gitu ya dan sekarang gue bakal bahas berapa sih atau total biaya modifikasi karbon Yamaha R25 teman-teman jadi untuk yang pertama bakal gue bahas itu yang dilihat kita aja ini dari depan ya teman-teman nah ini ada bodi cover bodi eh cover bodi itu ada cover speedometer teman-teman dan itu udah diganti karbon fiber juga teman-teman jadi untuk harganya ada disini ya gue gak bisa nyebutin karena lupa kalau gak salah itu kisaran 300 teman-teman untuk si bodi cover speedo ya itu 300 jadi kalian bisa check out kalau yang pengen ganti melalui link yang ada di deskripsi jadi nanti semua linknya itu bakal gue cantumin di deskripsi kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman dan setelah cover speedometer kita lanjut ke bagian samping nih samping ini nih itu adalah panel dashboard ya kan bodi dashboard R25 yang tadinya hitam diganti menjadi karbon fiber untuk karbon fiber di bodi dashboard atau panel ini kisaran berapa ya 800 atau berapa gue lupa dan itu ada ya di atas harganya dan linknya ada di deskripsi jadi menambah kesan banget ya selain perawatannya lebih mudah lebih cakep lebih ganteng dan lebih shiny atau mengkilap kalau misalnya ganti bodi karbon untuk selanjutnya ada dari cover tank cover tanky ini ini diganti karbon juga dari carbon fiber gue kurang tahu juga tapi kebanyakan karbon yang gue gunain itu dari merek carbon star cuman gue cari-cari carbon star itu gak tahu kemana ya produknya gak ada di shopee atau emang gak fokus di shopee atau cuman di offline aja gue gak tahu jadi gitu ya teman-teman untuk harganya dari carbon yang cover tank ini itu bisa dilihat di layar disini ini itu harganya ya teman-teman dan kalian bisa check out melalui link yang ada di deskripsi juga selanjutnya dari bodi sirip dari depan ya itu teman-teman atau di samping yang bawah ini ada bodi sirip yang sama air 25 itu udah diganti carbon juga nanti gue bakal ambil footage-nya dan begitu ya teman-teman untuk bodi sirip itu harganya pisaran berapa ya gue lupa waduh keren lagi pada touring untuk bodi sirip gue lupa harganya berapa tapi ada dicantumin di layar dan linknya juga ada di deskripsi selanjutnya dari bodi sirip naik ke depan lagi nih ada cover headlamp teman-teman disini gue udah gunain juga carbon ya jadi untuk menambah unsur estetika dari depan walaupun gue gak pasang bodi cooling atau bodi ininya carbon tapi dari depan itu kelihatan ada semi carbonnya di cover headlamp teman-teman atau kalau misalnya kalian gak pengen ganti cover headlamp kalian bisa pasang winglet winglet R25 yang carbon itu ada harganya berapa ya lupa gue jadi untuk untuk bodi cover headlamp sama winglet harganya ada di atas itu dari mister carbon kalau gak salah ya yang gue temuin di Shopee teman-teman jadi gitu kalian bisa check out melalui link di deskripsi juga selanjutnya dari dari depan kita agak ke tengah ada cover body samping atau cover knee ya cover lutut yang ada di samping ini jadi yang ini nih nah ini itu harganya ada di layar jadi ganteng banget ya kalau misalnya kalian pasang cover body samping R25 pakai karbon dikarenakan ketika kita parkir kita lihat dari samping itu udah wah gila mengkilap mengkilap gimana apalagi kalau misalnya tersinari oleh matahari ya teman-teman gitu ya pokoknya untuk itu tuh ada harganya di layar dan linknya ada di deskripsi ya teman-teman selanjutnya dari situ kita agak ke belakang ada cover body belakang yang satu set itu udah cover body belakang yang samping yang mengunci antara headlamp eh stop lamp ya stop lamp belakang kan gini ada di samping kanan kiri sama atasnya itu satu set berapa ya kira-kira 800 atau berapa jadi harganya ada di layar dan untuk linknya ada di deskripsi teman-teman gitu selanjutnya setelah itu semua ada tail slider itu slider body ya teman-teman sebenarnya agak kayak kurang berfungsi gitu tapi berfungsi sih sebenarnya kalau misalnya amit-amit kita crash si slider itu bisa melindungi dan itu juga menambah unsur estetika untuk dulu gua coba lihat harga slider carbon untuk body R25 itu 300 tapi untuk sekarang udah ada yang jual 150 ribu teman-teman dan itu bagus sih untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman teman-teman dan habis itu ini yang terakhir nih ada harga dari Yamaha R25 yang carbon jadi untuk harga carbonnya itu harganya segitu dan kalian bisa ya beli melalui online juga gitu teman-teman jadi disini gua cuma mengeluas harga ya karena untuk tampilan kalian bisa ya menilai sendiri kayak gini teman-teman tampilannya jadi shiny mengkilap mengkilap kalau kena cahaya matahari jadi nggak kusam-kusam banget dan ngerawatnya itu gampang ketika kalian udah nyuci motor kalian tinggal poles bodinya sama body carbon juga dipoles bisa sama diri sendiri di rumah teman-teman gitu ya oh ini si siapa nih aduh cewe coy gile panas jadi gitu ya teman-teman sedangkan kalau misalnya kalian belum ada budget buat ganti body carbon secara keseluruhan kalian bisa beli satu-satu ya jadi untuk gua cerita kalau ditotalin itu dari carbon seluruh yang gua sebutin tadi harganya kisaran 4 juta lebih dikit sedangkan ini kan carbon yang ada di gua itu hasil modifikasi dari owner sebelumnya dan kata temen gua yang temennya itu kan yang punya motor katanya tuh untuk carbon satu set ini dulunya seharga 5 jutaan kan lumayan banget ya jadi kalian ada referensi nih kalian mau ngumpulin 5 juta langsung sekaligus ataupun kalian bisa nunggak satu-satu atau nuntut gitu temen-temen dan selanjutnya buat kalian semua yang belum ada budget seperti yang gua bilang tadi bang gua belum ada budget belum ada uang nih terus kalau misalnya buat nuntut gitu agak kurang karena uangnya habis dipake service misalnya nah kalian kan tetep pake bodi si orinya ya temen-temen yang bodi kasar yang hitam itu kalian tetep pake bodi orinya tapi kalian harus sering-sering nge-poles dan ngerawatnya pake penghitam bodi itu biar mengantisipasi bodi kalian gak jamuran gak kusam dan tetep fresh dan tetep shiny juga kalau misalnya tersorot sinar matahari untuk si bodi penghitam bodi motornya atau penghitam bodi kasar itu linknya ada di deskripsi kalian bisa beli ya temen-temen jadi kalian harus tetep ngerawat motor kalian walaupun masih banyak part orinya gitu maka menurut gua part ori itu lebih enak sih ya kan aduh om aduh ini anak minta ditilang nih katanya udah ketemu gua 2 kali kayaknya gitu udah mati dan untuk selanjutnya gua bakal ke BA ya temen-temen ketemu si pacar temen Sanmori temen kampus juga ini sebelum UTS dia balik dulu kayaknya mau nge-refreshin otak dulu ya kan nge-refreshin pikiran biar gak terlalu pusing sebelum UTS nantinya hahaha ya info juga gua lagi pake apa namanya manset ya riding pake manset pake kaos gak pake jaket karena ini panas banget ya hari ini kayaknya mau hujan nanti duh padahal motor baru dicuci emang ya dan kalau misalnya kalian pengguna helm kaitnya titikors pake manset begini kalian gak pake hoodie yang ada kupluknya wah siap-siap keliatan kayak pentul korek anjir hahaha mungkin gitu aja ya temen-temen terimakasih banyak buat yang udah nonton video gua semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat modif kalian like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka terimakasih banyak buat yang udah nonton video gua salam dari gua di dhd barakallahufikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you on the next video ini kemau kemana nih bye sub indo by broth3rmax